What's up, baseball fans? Welcome back to Time Out! Jadi hari ini Denver Nuggets bersama Bol Bol berhasil mengalahkan Washington Wizards Dengan skor 89-82 Kita ngomongin starting line-upnya Denver Nuggets dulu ya Ini luar biasa ya Ini semua big men Nikola Jokic sebagai point guard Jadi gue gak tau apa yang sudah dilakukan oleh pelatih Mike Malone Tapi yang pasti dia menyimpan guard-guardnya bagi dia Seperti Jamal Murray dan juga Monte Morris Dan menjadikan Jokic sebagai point guard Menarik tapi yang pasti berhasil Karena mereka berhasil menang juga Bol Bol hari ini luar biasa sekali Tampil dengan 16 point, 10 rebound, dan juga 6 blocks Dan Bol Bol ini mengejutkan banyak orang Karena kita tau Bol tahun lalu bermasalah dengan kakinya Dia cedera dan harus out satu musim Dan sebelumnya mereka Dia tuh di Oregon Duck sebenernya tuh Diprospekin tuh first round Tapi ternyata karena dia cedera baru main beberapa game Dia itu akhirnya jatuh slid ke second round Di nomor 44 diambil oleh Denver Nuggets Banyak tim gue yakin yang nyesel banget Kayaknya ngambil Bol Bol ya Tapi kita tau Bol Bol badannya kurus banget Jadi kayak tim-tim NBA mesti agak takut potensinya seperti apa Dan dia memang anaknya mantan pemain NBA Alam marhum yaitu Manuk Bol yang tinggi banget Tuh sempet bermain bersama Maxi Boks Akhirnya Denver Nuggets yang took the chance Mengambil Bol Bol dan bersabar Karena harus sabar banget satu tahun dia gak main Dan akhirnya Bol Bol membayar kepercayaan itu Di game pertama scrimmages ini Ini pertama kalinya Bol Bol bermain di NBA Jadi kalian tau ini luar biasa banget dan akhirnya semua orang sangat memuji Bol Bol Tapi setelah pertandingan ini karena dia mungkin mainnya terlalu jago ya Akhirnya dia kena random drug test Walaupun ini random tapi aneh aja yang paling jago hari ini yang kena nih Jadi itu sedikit jadi omongan juga di NBA But Bol Bol ini kalo gue liat jelas panjang badannya dia Itu membantu untuk defensenya dia Tapi yang gue mengejutkan Kayak tadi gue lumayan kaget adalah Bagaimana dia bisa bawa bola loh Dia bisa ball handling Bawa bola ke atas Dan juga dia bisa passing temen Yang tadi menghala beberapa first play ya Menghala dia oper dari Dia ngeblok Dia dribble Ngeoper ke no off only So Menurut gue ini Big man Tapi versatile banget Dan dia tuh bisa liat visi court visionnya lumayan bagus Lalu juga ada 1 kali dia tadi rebound bola Langsung dia dribble Up the court Langsung ditembak 3 point So ini hal-hal atau skills yang mengejutkan gue tentang bola Gue tadi gak nyangka Gue kira tuh mungkin bola bola adalah seseorang yang mungkin Dia bisa bermain di wing Tapi gak bisa bawa bola gitu Maksud gue Gue gak nyangkanya dengan setting gitu Tapi dia ball handlingnya menurut gue lumayan lengket Dan juga 3 pointnya tadi lumayan bagus Dan juga yang pasti kita gak akan kaget lah Dengan defensenya dia tadi 6 kali blocks ya So itu untuk ball-ball Dan juga bersama Denver Nuggets Menurut gue Denver Nuggets Menjadi kekuatan baru nih Dengan ada ball-ball Karena defensenya mereka akan semakin bagus aja Next kita ngomongin tim favorit gue Yaitu Los Angeles Clippers Hari ini ke Wild Nuggets Memang poinnya gak banyak 9 point Tapi gue suka sih dengan permainannya Clippers Tanpa beberapa pemain defensenya mereka Seperti Ivi Gazubaj Patrick Beverly Dan juga Montrose Harrell Menurut gue defense Clippers tadi masih oke banget Walaupun dia masih game pertama Tapi yang pasti tadi Pertama-tama gue liat tuh adalah Paul George Paul George gila banget On fire banget di beberapa kuartal pertama Sempet buzzer beater juga Dan Paul George selesai dengan 18 point Tapi satu lagi yang mainnya bagus adalah Lou Williams Lou Williams selesai dengan 22 point Dan ini gue semakin apa ya Semakin optimis aja nih Kalau Clippers gue bisa melangkah jauh nanti Di NBA Playoff Lalu 2 game lagi Ada Miami Heat mengalahkan Sacramento Kings Dimana Miami Heat juga Looks really good Dengan adanya Andre Igu Dalla juga Walaupun Bema Debayo dan Kendrick Nunn belum main Tapi menurut gue juga Miami Heat Salah satu yang menyeramkan juga Dan game satu lagi yang kurang seru Ini gapnya agak jauh Yaitu antara New Orleans Pelicans Melawan Brooklyn Nets Brooklyn sebenernya keteteran banget Atau yang gak ada bintang-bintangnya Seperti Spencer Dinwiddie DeAndre Jordan Dan juga Wilson Chandler Dan ada beberapa pemain lagi Yang mungkin gue lupa sebutkan Pasti ntar banyak yang nanya nih Kyrie kemana Kyrie ceder rasa Tau gue dan juga Kevin Durant belum bisa main So Brooklyn Nets I think they're gonna have Tough time nih Bermain di NBA restart nanti Sedangkan untuk New Orleans Pelicans They look really ready juga ya Untuk compete For the NBA Playoff spot Mereka ada di posisi Sembilan saat ini Dan juga Boleh dibilang Eh sorry Dia ada di posisi ke-10 Gue baru inget Portland di posisi ke-9 Gue hampir lupa Tapi yang pasti gue ngomong Zion belum main Dan kita belum tau Ada kabar kapan Zion akan kembali ke bubble Sampai sekarang belum ada Jadi mungkin feeling gue Zion could miss Like one or two games Di awal pertanyaan Tapi kita harapkan Si Zion bisa kembali ya Secepatnya Karena kita tau main Zion ini ada Family Emergency Oke that's it for the NBA Tapi kita hari ini pun Ada 4 game lagi Kalau gak salah Dan 1 game yang kita Pasti tunggu-tunggu adalah Lakers lawan Dallas nih Kita liat apakah nanti Lakers akan menurunkan Pemain utamanya mereka Atau tidak Dan Dallas juga Karena kita tau Dallas ada Luka Doncic Ada Seth Curry Christopher Zingis So I think that's gonna be a fun matchup Walaupun sih Tim-tim semua mainin bintangnya Biasanya cuma 3 quarter aja Di Scream Business ini Dan juga kemarin Salud banget Untuk Alex Caruso Dimana dia Skip wedding Kakaknya Atau adiknya Pokoknya sisternya Dia di skip weddingnya Karena dia pengen fokus Membawa Los Angeles Lakers Menjadi juara NBA Tahun ini So that's For the NBA Fun talk for NBA Besok kita ngomongin lagi Kita bahas lagi Tentang Scream Business ini Dari berita lokal Sekarang ini ada DBL nih Yang akhirnya Announce bahwa Mereka akan mengundur Season-nya mereka Sampai awal tahun Januari 2021 Kemarin nih Kalau gue liat Emang DBL Sudah mengusahakan Bagaimana caranya pun Mereka ingin jalan Di zona hijau dulu Tapi tampaknya Gue liat Kayaknya gak ada zona hijau ya Hanya beberapa kota Atau beberapa kabupaten Naiki di Indonesia Jadi akhirnya Kayaknya setelah Memikirkan Plan A, B, C, D, E Akhirnya Menurut Azrul Ananda CEO-nya Atau Foundernya DBL Indonesia Tambah lebih baik Kalau memang diundur aja Dan hopefully By November Nanti udah banyak Zona hijau nya Di Indonesia Kita doakan sama-sama Amin Amin Semoga Karena DBL ini Salah satu kompetisi Yang kita tunggu-tunggu banget Dari DBL JRBL Semua nih Kita bisa melihat Talenta-talenta muda Jadi kita harapkan Agar yang kelas 3 Sekarang ini Kan kemarin juga DBL tadi pun juga Nge-post katanya Akan dibuatin Peraturan khusus nih Untuk season ini aja Agar yang anak-anak kelas 3 pun Bisa bener-bener Bermain nantinya Di DBL Karena kita tau Semua anak SMA Yang main basket Pasti ingin banget Bermain DBL Ini adalah Salah satu kasta Liga yang tertinggi Untuk Liga SMA So hopefully Di DBL bisa jalan Gue sih Jujur Gue juga agak Pesimis sebenernya Ada pertandingan Sampai akhir tahun Karena kayak kita udah Mau bulan Agustus Tapi kayak belum ada Kemajuan untuk vaksin Atau Maksudnya belum Gak ada kemajuan Maksudnya gue Belum ada kabar-kabarnya Kayak vaksin bisa keluar sebentar lagi Mungkin vaksin baru paling cepet Mungkin awal tahun Jadi kayaknya feeling gue sih Kompetisi basket apapun Kayaknya baru bisa mulai Awal tahun Jadi Youtube ini pun Paling kok bisa ada highlights Mungkin cuma adanya highlightsnya Pick up game aja Jadi kalian harus support nih Channel ini nonton terus Time out Agar channel ini Masih bisa terus bertahan nih Wah sampai akhir tahun nanti Karena kan biasanya channel ini Adalah yang paling banyak Viewersnya ada game highlights Nah tapi kita doakan aja sih Negara kita Bisa cepat-cepat Pulih dari pandemik ini Agar mungkin hopefully Gue harus berdoa sih Bulan Oktober Atau bulan November Nanti ada pertandingan Tapi kita juga doakan aja Agar IBL nanti bisa mulai But salut untuk IBL Yang sudah memutuskan itu Mereka benar-benar concern banget Untuk kesehatannya banyak orang Dan mereka bilang pun Kalau nanti IBL mulai awal Januari Mereka tidak bisa menjamin Ada penontonnya Mereka tetap akan memikirkan Dan juga memantau Terus bagaimana Kondisi negara ini Kalau memang bisa memungkinkan Ada penonton Baru ada penonton Tapi kalau tidak memungkinkan Kemungkinan mereka akan berjalan Pertandingannya aja Kompetisinya aja sih Tapi kita doakan yang terbaik Untuk semua orang Kompetisi semuanya Pokoknya kita doakan Yang terbaik untuk negara ini Agar semuanya bisa Kembali normal lagi Si cepatnya Amin So guys itu aja sih Video gue hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa untuk subscribe Thank you for watching I'll see you guys next video Peace